Kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi akibat adanya pembatasan pasokan di hampir seluruh SBBU di daerah masih terjadi sehingga menyebabkan antrean kendaraan yang cukup panjang untuk mendapatkan solar. Di Bojonegoro, Jawa Timur terjadi antrean kendaraan hingga ratusan meter. Mereka hendak mengisi solar bersubsidi di SBBU di Jalan Raya Kalianyar, Kejematan Kapas. Bahkan dari kedua arah SBBU, kendaraan yang mengantre di sisi kiri dan sisi kanan jalan ini mencapai panjang 2 km lebih sehingga menghambat arus lalu lintas Bojonegoro, Surabaya. Kondisi ini terjadi menyusul adanya pengurangan atau pembatasan pasokan BBM jenis solar dari Pertamina yang mencapai 50% dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya setiap hari SBBU mendapatkan pasokan sebanyak 24.000 ton, namun kini hanya berkisar antara 12 hingga 16.000 ton. Sementara itu di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan, sudah dua minggu terakhir terjadi kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi di beberapa SBBU. Setiap SBBU kini hanya mendapatkan pasokan solar satu tanki. Salah satu penyebabnya adalah karena turunnya kuota solar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sejumlah sopir mengeluh karena sudah dua minggu solar kosong di seluruh SBBU. Bahkan di Kabupaten Oganilir, BBM jenis premium juga telah mengalami kelangkaan sehingga menyebabkan sopir angkot banyak yang berhenti menarik karena sulitnya mendapatkan premium. Terima kasih telah menonton!